Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani Dalam channel Mind and Brain Indonesia Masih di Minwail Cafe Di area Kuningan Di Jalan Perintis Di Kuningan Guest House Kalau ada kesempatan Silahkan mampir kesini Kita siapa tau ketemu bisa cicat lah, bisa ngobrol Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai lanjutan dari topik sebelumnya Tentang stres Sebelumnya kita bahas di video sebelumnya Atau beberapa video sebelumnya Kita membahas mengenai penyebab stres Apa itu penyebab stres Dan bahwa penyebab stres itu adalah dari pikiran kita Bagi yang belum nonton Silahkan klik di bawah ini Atau ya Cari searching di video Judulnya penyebab stres Pada episode kali ini Saya akan membahas mengenai Dampak buruknya Ketika kita punya stres Apalagi stres itu sifatnya kronis Kronis itu maksudnya apa? Maksudnya banyak gitu Stresnya dimana-mana gitu Gak cuma di rumah Tapi di sekolah Di kantor Di jalan Semuanya stres Meskipun sebenarnya Stres itu adalah suatu hal yang wajar Ketika saya tanya gini Pernah gak dalam hidup kalian Kalian bisa bebas stres gitu At least dalam seminggu Sebulan gitu Biasanya enggak Karena stres itu adalah hal yang pasti ditemui oleh manusia Malah kalau kita bisa bandingin Makin tinggi usia kita Stresor tuh makin Nambah juga Yang tadi SD Stresnya apa SMP makin nambah SMA terus sampai kerja Sampai Menikah Orang bikin menikah happy Pas sudah nikah Stres Punya anak happy Pas punya anak stres juga Artinya stres itu selalu ada dalam kehidupan kita Tapi sebenarnya Stres yang dalam keadaan konteks yang wajar Maksudnya dalam kuantitas dan intensitas yang wajar Yang gak begitu banyak gitu Itu bagus buat kita Karena setiap kita mengalami stres Secara psikologis kita terdorong untuk maju Tegangan-tegangan itu Adanya tekanan itu membuat kita Ingin mengubah diri kita Membuat kita lebih Memacu pikiran kita Membuat kita lebih Apa namanya istilahnya Terdorong Terstimulus Untuk melakukan sesuatu Atau Mengajakkan sesuatu dengan maksimal Secara neurobiologis Ya betul Kadar stres yang cukup Yang pas gitu ya Memang buat kita akan lebih alert Ketika stres kita akan lebih alert Dan membuat otak jadi lebih aktif Dan tubuh jadi lebih siap Untuk menghadapi ancaman Singkat kata Membuat tubuh kita Pikiran kita Otak kita jadi lebih optimal Kerjanya ketika ada stres Kadang-kadang kalau misalnya kita bekerja Atau melakukan sesuatu tanpa ada tekanan Kadang-kadang kita leha-leha Tapi Itu bukan poin saya Saya akan fokus kepada Efek negatif dari stresnya Apalagi stres yang kronis tadi Secara biologis Si stres ini akan mengaktifkan Mengaktifkan satu sistem Dua sistem lah paling gak ya Sistem saraf simpatetik Atau bisa juga dibilang bahasa Indonesia Saraf simpatik Yang membuat si organ-organ tubuh kita ini Jadi lebih aktif Gitu ya Jadi tetap jantung jadi lebih cepat Paru-paru lebih kebang Kepis lebih cepat Otot jadi lebih Berkontraksi dan seterusnya Ini membuat kita siap menghadapi stres Atau bahasa-bahasa kerennya Fight or flight response Gitu Selain sistem saraf simpatik Atau simpatetik tadi Ada juga Sistem HPA aksis HPA adalah Hipotalamus pituitary adrenal aksis Aksis adalah sebuah poros gitu ya Jadi hipotalamus adanya di bagian Di otak Di bagian apa namanya Limbik gitu ya Lalu Pituitary gland adalah Ya di bawahnya hipotalamus sih Itu adalah yang mengurus hormon Di tubuh kita gitu Lalu adrenal gland itu adanya Di atas ginjal Jadi sebuah aksis dari otak Ke bawah sini Disitu Keluarlah hormon stres Yang dinamakan hormon Kortisol Kurang lebih kerjanya Ketika kita mengalami stres Aktiflah saraf simpatik Atau simpatetik tadi Dan ketika stresnya itu kronis Keluarlah kortisol Dalam jumlah yang banyak Dan kortisol itu seakan-akan membuat Seperti pedal gas yang membuat saraf simpatiknya tadi Jadi on terus Kalau kita bicarakan sebelumnya Ancaman itu gak mesti real Gak mesti ada beruang Gak mesti ada bencana alam Gak mesti ada meteor Akhirnya saraf itu aktif Gak Justru ancaman-ancaman psikologis lah Yang lebih banyak memicu itu Misalnya Kita ketemu dosen yang galak Even dosen yang cuma lewat Kita tegang Kita ketemu mantan yang lagi lewat juga Kita tegang Kita sedih Galau Masih tersisa Memori kenangan indah Masa lalu Padahal mereka cuma lewat Tapi ancaman itu Bersifat psikologis Dan itu juga memicu Sistem yang sama Dan ketika stres itu kronis Artinya di rumah stres Di jalan stres Di kantor stres Di sekolah stres Di tempat kerja stres Sama teman-teman stres Sama orang tua stres Hampir semuanya stres Bisa dibilang nanti Sistem itu aktif terus Kortisol banyak terus Dalam tubuh kita Ketika kortisol itu Beredar dalam jumlah yang banyak Di peredaran darah kita Efeknya akan sangat-sangat destruktif Gak lagi konstruktif Saya senang pake yang tif-tif gitu keren Pertama Ketika kortisol banyak dalam tubuh kita Itu akan menurunkan imun sistem kita Karena Kurang lebih analoginya gini Ketika tubuh kita menghadapi stressor Hampir semua energi tubuh Difokuskan untuk menghadapi stressor itu Jadi gak punya lagi energi Atau Gak difokuskan menghadapi Virus atau bakteri yang masuk Sehingga kita sangat rentan Kena Penyakit lah Imun sistem kita akan jadi drop Ketika kortisol begitu banyak Ketika stres itu Begitu kronis buat kita Lalu berikutnya Kortisol yang banyak akan mempengaruhi Kerja bagian otak Yaitu Salah satunya Hampir semuanya sebenarnya terinfekt Tapi salah satu yang crucial adalah Hipokampus Hipokampus adalah bagian Otak yang Berfungsi Meregulasi memori Regulasi ingatan kita Nah Kalau misalnya ingatan itu Kena Bagian memori itu kena Artinya ya susah mengingat Susah Memorize Susah mengingat dan susah Merikul ingatan Artinya susah Belajar hal yang baru juga Karena belajar itu kan mengingat Misalnya kita belajar bahwa Hari ini Apa namanya Belajar tentang matematika Atau apa itu kan kita ingat Pelajar itu masuk ke dalam memori Hipokampus sangat berperan disitu Termasuk juga belajar dalam perubahan perilaku Belajar bagaimana menghadapi stres Kalau bagian hipokampus itu Kena Susah bagi kita untuk belajar Hal yang baru Belajar skill baru Apalagi konteksnya Buat menghadapi situasi stres tadi Si Kortisol tadi Akan membuat Banyaknya syarat Neuron yang mati Di hipokampus Sehingga akan membuat Part of hipokampus tadi Bagian hipokampus tadi Jadi menyusut Akhirnya fungsinya Jadi menurun Selain hipokampus Too much cortisol Kebanyakan cortisol Juga akan memicu Penyusutan di Prefrontal cortex Sebenarnya gak cuma di Prefrontal cortex Sampai semua bagian otak Akan mengalami penyusutan Karena bahkan banyak syarat yang mati Banyaknya syarat yang mati Otak yang menyusut Itu sangat rentan sekali Kena nanti Namanya Alzheimer Yang bukan Alzheimer itu apa Nanti kita jelaskan di episode Yang lain deh Atau misalnya bisa juga Searching dulu di Google Tapi yang tadi saya bilang Ada bagian prefrontal cortex Yang juga kena Yaitu di sini kita Di dahi kita Ketika bagian itu kena Itu juga akan sangat Mempengaruhi Kemampuan si individu Dalam keluar dari stressornya Karena bagian itulah Yang penting Dalam menghadapi Situasi yang emosional Bagian itulah bagian yang Sifatnya Eksekutif buat manusia Mempertimbangkan Segala sesuatu Decision making Judgment Semua itu ada di situ Artinya ketika bagian itu kena Bagian hipokampus kena Hampir semua bagian otak kena Akan semakin Individu itu sulit Ketika Ingin keluar dari Siklus stress tadi Dia akan sulit Keluar dari situ Karena dia sendiri Susah untuk belajar Hal yang baru Belum lagi Itu akan terimprint Itu akan tercetak Kedalam DNA kita Ada yang namanya epigenetik Nanti secara spesifik Kita bahas di episode lain Tapi intinya Ada salah satu penelitian Di tikus Jadi si tikus ketika Sudah lahir Dia baik-baik aja Pas lahir Tapi diteliti Sama si peneliti Peneliti agak jahat Diambil ibunya Induknya Lalu si anak itu Dibilangkan sendiri Tumbuh kembang sendiri Stress lah buat si anak Manusia aja stress Apalagi tikus Eh kebalik Tikus aja stress Apalagi manusia Si tikus mengalami stress Yang luar biasa Stress tronis Akhirnya stress responsnya Aktif terus Dan ternyata Terjadi perubahan Pada level genetiknya Dan ketika si tikus itu punya Apa namanya Anak Misalnya Kira-kira si tikus punya Anak 10 lah Nah 10-10 nya itu Punya genetik yang rentan Terhadap stress Pada si induk Si induknya awalnya Enggak Tapi karena ditinggal Ditarik ibunya Dia stress respons aktif Berubahlah genetiknya Dia punya anak Anaknya semuanya punya stress Respons aktif juga Setelah genetik Anak yang punya anak lagi Punya cucu ya 10 kali 10 100 lah 100-100 nya juga punya genetik yang sama Jadi akan diturunkan Generation through generation So Sedemikian negatifnya Efek dari stress yang kronis Kalau kamu merasa itu terjadi sama diri kamu Kamu merasa stress di banyak hal Kita belum ngomongin gangguannya Nama gangguannya apa Tapi kamu merasa stress Merasa tertekan di banyak Aspek kehidupan kamu Segera cari bantuan Segera cari bantuan Bisa ke psikolog Atau ke psikolog Atau ke psikolog Atau ke psikolog semuanya Atau ke psikiater lah boleh Atau ke konselor Oke Sekian dari saya Jangan lupa subscribe Like Comment Nyalakan lonceng notifikasi Dan juga Add media sosial kita Kita punya media sosial Di facebook Dan instagram Sama akunnya Add mineandbrand.id Siapa tau kita bisa lebih cheat chat Disana bisa banyak diskusi Saran dan kritik Silahkan komen Atau email Kita Atau via DM Di instagram Terima kasih ada sepertinya Sampai ketemu di Episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di